Terima kasih. Saya menggunakan laptop, saya akan menggunakan komputer. Saya sudah bisa kita kena jelas. Kalau sudah saya bisa memulai. Sudah, Ibu. Sudah. Saya sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama tersebut. Terima kasih. Lalu mana yang paling disukai oleh panelis. Sebenarnya kalau kita kaitkan dengan penelitian, biasanya digunakan untuk menentukan persentase dari substitusi yang akan kita uji coba. Sebagai contoh yang ada pada video itu kan wafat dengan substitusi kacang hijau. Jadi ada persentasenya 10%, 20%, 30%. Nah, kemudian dari persentase tersebut, tentunya kan ada perbendingan yang berbeda-beda dari 3,9%. Nah, yang 10% tentunya nanti ada 10 gram, contohnya 10 gram dari tepung kacang hijau, kemudian setelahnya 90 gramnya adalah tepung terigu. Kemudian yang 20% tepung kacang hijau, artinya tepung terigu 80%, kemudian disituasi dengan tepung kacang hijau 20%. Kemudian yang 30%, artinya 30 gram tepung kacang hijau, kemudian untuk tepung terigu nya 70 gram. Jadi ada yang bertingkat. Nah, kenapa harus bertingkat? Agar kita tahu apakah persentase tertinggi ini mampu masih diterima oleh manelis, atau disukai oleh manelis. Kadang kita juga perlu ada membanding yang 0% atau yang ori, original, jadi tanpa penambahan substitusi. Nah, itu kalau kita kaitkan dengan penelitian. Biasanya bisa jadi yang original kalah dengan persentase tepung kacang hijau, dengan persentase tertinggi yang 30%. Nah, tapi bisa jadi juga dengan persentase tertinggi, malah justru merusak dari atribut sensoriknya. Misalnya mungkin warnanya jadi lebih gelap dibandingkan oleh, sehingga panelis tidak suka. Atau mungkin rasanya menjadi, kalau kacang hijau itu terlalu banyak, misalnya kan cenderung ke, apa namanya, sedikit ke arah, bukan pahit ya, tapi ke arah languk ya. Nah, ke arah sana. Maksudnya tidak disukai. Sehingga yang masih disukai atau yang masih menang adalah yang original. Nah, tapi misalkan kita buat 10%, 20%, dan 30%, nah, memungkinkan sekali yang 10% ini masih bisa disukai oleh panelis. Jadi, ini yang nantinya bisa dijadikan bahan evaluasi, bahwa kalau kita menambahkan tepung kacang hijau dengan 10%, ternyata panelis mampu menyaini, atau mungkin sama dengan original rasa sukanya. Atau mungkin menyaini, misalnya lebih sangat disukai. Sedangkan kalau yang ori, hanya suka saja begitu. Ya, itu bisa menjadi pembahasan. Nah, kenapa sih harus seperti itu? Nah, tentunya Anda kan harus ada bisiknya. Kenapa menulis seperti itu? Oh, karena kacang hijau hidup mengandung protein abadi yang tinggi. Sedangkan kalau yang ori ini kan proteinnya misalnya hanya sekian gram saja. Kalau kita substitusi dengan tepung kacang hijau, proteinnya menjadi meningkat. Nah, ini yang menjadi landasan atau lantar belakang, Anda kenapa memilih substitusi dari tepung kacang hijau? Ini kalau arahnya ke adotian. Sedangkan kalau praktikum ini, kita lebih sederhana lagi. Jadi lebih mudah tidak mengusahkan mahasiswa. Kalau misalnya mahasiswa harus membuat tepung dengan presentasi yang berbeda, ya kita nanti waktunya habis ya. Long skripsi saja itu habis. Dalam berapa semester, bahkan sering sekali membutuhkan satu tahun ya untuk menyelesaikan skripsi. Maka dari itu, di praktikum ini mahasiswa hanya diminta untuk mencari sampel atau dari produk yang memiliki karakteristik yang sama. Sebagai contoh kemarin yang si, eh, wafer. Nah, wafer tersebut ya tentunya harus memiliki karakteristik yang sama. Misalkan, jadi bentuknya sama-sama panjang, kemudian rasanya sama, nah, ini rasanya sama-sama coklat, atau misalnya mau pilih vanila, sama-sama vanila, nah, tapi merknya berbeda. Nah, ini yang akan menentukan dari merk berdagang tersebut, mana yang paling disukai oleh panelis. Nah, jadi panelis tidak membuat ya, tapi kita membandingkan dari merk berdagang tersebut, mana yang paling enak, atau mungkin paling yang disukai oleh panelis. Tentunya dengan alasan-alasan yang relevan, atau sesuai dengan diskretif dari panelis tersebut ya, persepsi dari masing-masing panelis. Dan selain itu juga bisa ditambahkan dari referensi pendukung. Misalnya Anda melihat dari ING, atau dari label informasi nilai gizi. Misalnya Anda melihat kok ternyata anggisi dari salah satu sampel, ketiga sampel tersebut ternyata yang paling tinggi adalah ini, dalam kategori gizi apa misalkan. Itu juga bisa dimasukkan dalam pembahasan Anda. Begitu. Kemudian untuk yang shift F nanti, ini adalah produk otitawar. Nah, otitawarnya kemarin yang di, apa, menunjukkan oleh pengampu itu ya, hanya, apa, penerbasa saja. Jadi kalau misalnya tidak ada, silahkan diganti sesuai yang ada di area bertokohan dekat kampus ya. Kalau misalnya yang paling mudah itu kan sari roti. Saya rasa akan mudah mendapatkannya. Tapi misalkan paroti sulit ya. Sudah bisa diganti dengan yang ada saja di dekat toko tempat tinggal Anda. Misalkan yang paling mudah itu rambanan ya. Kemudian kalau misalnya itu ada rambanan bukan buru-pudur ya. Itu saya juga baru tahu. Karena sama ini saya kan paling gemar sekali makan roti tawar. Jadi selain sari roti, kadang saya mencoba yang rambanan atau buru-pudur. Saya kira itu perambanan buru-pudur dia satu. Maretnya kalau sepemahaman saya itu hanya buru-pudur. Ternyata ada yang perambanan juga ya. Tapi keduanya menurut saya itu hampir sulit untuk dibedakan. Mungkin kalau bisa keduanya ya boleh ya. Tidak apa-apa. 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 Dari tiga sampel itu tentunya kan diproduksi oleh tempat yang berbeda ya. Diproduksiannya berbeda. Kemudian lokasinya akan berbeda. Tentunya dengan bahan atau komponen atau komponen yang berbeda-beda. Tapi ya namanya sama. Karakteristiknya sama. Nah nanti kalau bisa, kalau ada waktu silahkan yang dapat bagian untuk membeli sampel tersebut. Bisa disiapkan dulu di rumah. Misalkan dari satu sip itu ke bagian yang beli itu misalnya kelompok satu atau kelompok dua. Kalau memungkinkan untuk dipotong dulu silahkan potong dulu ya. Nah kemarin kami itu harus memotong. Jadi yang sebagai pengujiannya itu dosen, laporan, asisten laboratorium. Jangan lupa nanti sip F mengingatkan asisten labnya untuk datang ya. Jadi untuk bisa membantu mempersiapkan sampelnya. Kemudian untuk yang analisnya adalah seluruh mahasiswa sip F. Sumuhnya berapa? Kalau 28 ya berarti semuanya. Jadi tidak memegang-megang sampel. Kami yang tahu. Walaupun Anda tahu produknya ini punya siapa, ini apa. Tapi kami yang memberikan kode. Kami yang mempersiapkan di lepek. Dan kami yang akan memberikan sampel tersebut kepada panelis. Jadi kalian tinggal makan saja. Tinggal dicicipi ya. Tapi tidak ditelan. Sama dengan prosedur di awal. Gitu. Jadi nanti saya pas di atas. Enak ya. Tinggal langsung. Saya tidak perlu mengulas kembali ya. Itu saya jelaskan langsung di sini. Begitu ya. Kemudian. Nah, sebelum melakukan uji sensorik. Itu uji kesukaan. Bedanya dengan yang lain. Nanti Anda, panelis, akan mendapatkan satu lembar ini ya. Pastikan Anda sudah mengeprint ya kurang uji kesukaan. Nanti sebelum Anda menjadi panelis. Kita sama-sama mengisi kurang uji kesukaan. Nah, di sini dituliskan. Pelompok berapa, nama Anda siapa, nama produknya apa ya. Jangan maver. Berarti disesuaikan dengan produk yang Anda ambil. Tanggal berapa. Nah, kemudian di sini ada penjelasannya. Dan Anda harus mengisi dari pertanyaan tersebut. Dalam tiga bulan terakhir, berapa sering Anda makan produk ini? Yaitu, produk kawar ya. Kemudian dilingkari. Silahkan dilingkari. Karena ini adalah praktikum. Tapi ya, kita sesuaikan dengan hasil yang sekiranya panelis bisa digunakan untuk uji kesukaan. Tapi kalau misalnya panelis ini nantinya digunakan untuk penelitian, dan harus sesuai dengan pendapat dari panelis tersebut. Kalau ternyata memang dia tidak pernah mengkonsumsi roti tawar, ya dia akan menuliskan yang A. Tapi kalau tersebut dia akan suka sekali, dan hampir setiap pagi itu makannya roti tawar, ya dia akan menuliskan yang D. Nah, kemudian bagaimana saya menentukannya? Yaitu panelis yang tentunya tidak memiliki kecenderungan terhadap suatu produk. Baik itu memiliki kecenderungan yang suka sekali, ataupun yang tidak suka sekali. Kenapa? Karena ini nanti yang mengakibatkan hasilnya itu error. Kalau misalnya dia suka sekali, nah ini akan memungkinkan dia akan menuliskan pada kolom setiap produk sangat suka, sangat suka, sangat suka seperti itu. Mau bentukkan video produknya seperti apa pun, akan dituliskan sangat suka sekali. Itu bagi yang sangat suka sekali. Apalagi hanya sebagai panelis konsumen. Dia kan berarti belum memiliki keahlian dalam melakukan uji sensori. Tapi bagi yang sudah ahli, ya tentunya dia akan mempertimbangkan. Nah, kemudian bagaimana mereka yang tidak pernah akan ada kecenderungan untuk tidak menyukai produk tersebut, atau mungkin langkah, tapi tidak pernah. Jadi mungkin sekali dia akan menuliskan yang sebaliknya. Itu mungkin akan menuliskan tidak suka, semuanya, atau mungkin agak tidak suka. Nah, itu adalah hal-hal yang sekiranya harus dihindari, makanya kita perlu ada kurang uji kesukaan sebelum kita melakukan uji kesukaan. Bagaimana panelis yang bisa lolos, itu panelis yang jarang, yang jarang mengkonsumsi. Misalnya satu bulan sekali, ini masih boleh dimasukkan lebih dari satu kali sebulan, tapi tidak setiap minggu. Mungkin dua atau tiga minggu sekali. Ini boleh ya. Yang B1C itu boleh. Nanti ini saya tidak akan mengulas lagi, saya langsung memberikan perintah di SIFAP, jadi mempersingkat waktu. Nah, kemudian nanti SIFAP, minta tolong mempersiapkan formulir. Jadi formulirnya itu per individu. Satu halaman itu satu formulir. Selain awal, Anda meletakkan halaman ini. Kemudian halaman berikutnya langsung pada kode sampel. Ini nanti kodenya dikosongkan, nanti di-print. Boleh kalau sudah di-print, ya dicoret saja, tidak masalah. Nanti kita yang akan, kami ya, kami penguji yang akan mempersiapkan kodenya. Kemudian kita gunakan skala tujuh ya. Skala ganjil. Satu, dua, empat, lima, enam, tujuh. Karena memang skala ganjil berdasarkan referensi itu dianggap seperti skala yang seimbang ya. Dan skalanya baik, bagus untuk digunakan sebagai penilai hasil dari uji kesukaan. Kemudian yang dinilai adalah warna, aroma, rasa, tekstur, dan keseluruhan. Jadi silakan ada tiga halaman untuk meletakkan hasil dari uji kesukaan. Ada tiga sampel ya. Kurang lebih seperti itu, untuk instruksi sama analis harus bergumur dulu, tidak boleh ditelan. Anda harus mempersiapkan kantong plastik. Kemudian bergumurnya dengan air mineral ya. Atau yang tidak berasa. Kemudian nanti Anda mencicipi produk tersebut dengan cara melihat dulu sampelnya. Jadi sampel dilihat warnanya dulu. Cara bodohnya ini, kita tidak masuk ujuk-ujuk makan ya. Tapi dilihat dulu gambarannya. Jadi dilihat, setelah dilihat, kan berarti Anda menilai atribut warna ya. Jadi atribut warnanya itu dinilai. Bagaimana rasanya menurut Anda? Eh, bagaimana warnanya menurut Anda ya? Menarik apa? Beda. Kan misalkan yang produksi ini kok berlangsung balik, produksi ini kok ketih sekali. Kemudian nanti dilihat warna itu, baru Anda akan menghirup aromanya. Nah, boleh nanti Anda harusnya itu pakai handcloth ya, kalau pegang. Cuma kan ya nanti Anda makan sendiri jadi yang bisa digunakan. Tapi memang harusnya untuk standarnya ya, kita bisa menggunakan handcloth yang plastik itu ya. Sekali pakai. Nah, nanti Anda ambil lepeknya, Anda harum apa, dekatkan ke hidung, nanti Anda cium aromanya. Baik-baik. Karena biasanya itu ada kecenderungan aroma yang wangi, atau segar, atau mungkin aroma kue yang lebih tajam dibandingkan yang kue-kue lain. Ada yang malah justru sebaliknya. Mungkin aromanya lebih ke aroma kosong. Kadang itu ada ya. Saya sering menemukan apa lagi ya, harganya Rp6.000-Rp8.000 ya. Nah, apalagi yang Rp4.000-Rp5.000. Itu saya penasaran sekali ya, apa namanya, komposisinya apa ya, cara pembuatan yang mana, di pasaran itu banyak sekali roti tawar harganya Rp4.000-Rp6.000. Jadi, kurangnya memang lebih kecil, tapi empuk. Tapi enak. Saya bahkan tidak sering ya, tapi beberapa kali pernah beli. Dan ada begitu. Kalau kita apa mau saingan begitu dengan roti, sari roti, saya rasa keempukannya akan tidak jauh berbeda. Nah, ya itu karena belum bermerah ya. Mungkin belum memiliki izin untuk edar tanah baru. Ya, skala rumah tangga dan bahkan belum punya RRT ya. Gitu ya. Dari aroma, kita berlanjut setelah menghirup, baru Anda pegang. Karena ini roti tawar, bukan wafer. Tentunya tidak bisa dipatahkan ya. Tidak bisa dipatahkan seperti ini. Tapi mungkin Anda bisa menekan untuk mengetahui keempukannya. Atau mungkin di suapai juga bisa ya. Untuk mengetahui apakah ini apa namanya. Biasanya ada yang remah sekali. Jadi remah itu langsung banyak serpuk yang akan keluar karena saking remahnya. Itu artinya kan kurang bagus. Sari tawar yang bagus itu kan kalau ketika dipotong itu seraput-seraputnya terlihat. Itu lebih pulang ya. enak ya. Itu tergantung nanti dari panelis sendiri ya. Setelah tekstur, baru nanti Anda merasakan. Ketika dirasakan, titik perlu ditelan. Lidak Anda ini sudah memiliki cita rasa ya. Jadi asin, manis, air, asam, itu sudah ada di lidah. Jadi sudah bisa mendeteksi rasa tersebut dari lidah tidak perlu ditelan. Dan nanti setelah itu Anda menilai. Jadi setiap penilaian Anda langsung menulis. Warna, ditulis. Takut lupa. Warna, Anda langsung menulis berapa. Mungkin kalau sudah selesai aroma, langsung menulis berapa. Tekstur langsung menulis berapa. Rasa langsung menulis berapa. Kalau sudah keseluruhan. Jadi keseluruhan itu menunjukkan kesimpulan dari seluruhan terikutnya. Jadi kalau responen atau analis tersebut kalau tidak konsisten, biasanya di keseluruhan itu yang menimpang. Dari warna sampai rasa misalkan sangat suka, tiba-tiba keseluruhan netral. Itu kan tidak mungkin sekali. Pasti kalau yang sudah alih dia juga akan memiliki nilai yang sama dengan warna, rasa, dan sebagainya. Kemudian nanti di akhir kalau sudah melihat semua, Anda kan still mengganti setiap mengganti produk itu bergumur. Nanti di akhir saya minta sampelnya kalau misalnya mau dimakan lagi, simen di tisu, ditaruh di bawah. Jadi tidak boleh di meja. Kalau di meja, cenderung akan membandingkan soalmu. Karena dekat setelah, kecuali kalau meja jaraknya jauh. Jadi nanti akan ditarik oleh penguji. Sample yang sudah diuji, nanti akan diserahkan sampel yang kedua. Jadi nanti sisa sampel kalau mau dimakan lagi, silahkan letakkan di tisu di bawah. Tapi kalau mau dibuang ya, silahkan dibuang di plastik. Begitu, oke. Baik, nanti di akhir baru kalian akan merekap hasil dari seluruh wombok. Ini saya akan coba hasil lengkap yang sudah dikirimkan. Tapi kok saya lupa belum mengunduh yang baru ya. Saya coba gunakan yang lama enggak apa-apa ya. Saya rasa yang berbeda itu yang ada mengganjal hanya di jumlah panelis. Kemarin ada perbedaan di mana enggak? Untuk kemarin itu yang beda ada yang kelewat satu kolomnya. Kolom, oh yaudah enggak apa-apa. Ini kan saya tidak akan mengkreasi semuanya. Jadi nanti silahkan yang penting Anda mengerjakan sesuai yang betul ya untuk shift E. Ini saya hanya mencontohkan bagaimana cara mengerjakannya. Nah ini diperuntukkan tidak hanya untuk shift E tapi juga shift F. Jadi minta tolong sekali ini diperhatikan juga untuk shift F. Karena nanti setelah Anda dapat data seperti ini ini cukup pemusingkan ya. Ada enggak isi sesuai adanya. Jadi ini banyak sekali ya. Tapi tidak perlu khawatir. Ini kan dari lima kelompok jadi digabung jadi satu. Jadi setiap kelompok itu sebaiknya melaporkan hasilnya ke salah satu mahasiswa atau dua mahasiswa yang merekap semuanya. Jadi nanti tinggal copy-pass. Copy-pass begitu. Nah kemarin ini kode yang digunakan untuk tiga produk wafer. Ini wafer skill-one kalau berhasiswa orang berbalingah itu curah. Jadi memperkenalkan organisasi napakers di berbalingah. Tapi kalau orang berbalingah itu produk curah yang jadi kilauan sama dengan kilauan. Jadi tidak ada mereknya. Jadi kalau kita beli itu yang satu jual. Harganya tentunya jauh berbeda dengan yang bermerak. Kemudian yang 361 makin apa ya kalau tidak salah itu yang selamat. Kemudian yang 945 itu wafer dengan merek Nissen. Jadi tiga merek tersebut yang di ujikan. Kemudian kemarin ketiga wafer diserahkan ke penguji. Kemudian kami potong jadi ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan yang sesungguhnya. Kalau itu persegi panjang. Sedangkan kami coba potong jadi dua. Kemudian sekali yang digunakan sama 1-7 dengan nilai yang sama. Yang satu itu menunjukkan sangat suka. Kemudian yang paling akhir sangat tidak suka. Kemudian masing-masing kode ini kan Anda sudah menilai warna, aroma, tekstur, rasa, kesuluhan. Dari panelis satu sampai panelis 27 ini hasilnya direkap. Nanti shift F akan merekap sama dengan shift E seperti ini. Kemarin itu kelompok satu ada sekitar lima anggota. Jadi mereka masuk dulu. Kemudian mereka mengujikan ketiga sampel. Jadi sampel 204 dulu. Nanti kalau sudah dinilai masing-masing atribut, kemudian ditarik, kemudian diserahkan sampel yang kedua, dinilai, setelah itu pindah ke sampel berikutnya. Setelah itu dikumpulkan oleh penguji. Saya cek dulu, karena kemarin ada kejadian lupa, keseluruhan belum diisi, atau mungkin di cek wakil penguji. Hasilnya dipastikan sudah sudah. Tapi Alhamdulillah kemarin hanya satu saja lupaan, keseluruhan belum diisi jadi saya minta panelis untuk mengisi kembali hasil itu. Setelah semuanya saya menguji, kemudian mereka merekap. Jadi dijadikan satu, kelompok satu sampai kelompok lima. Dijadikan satu, dilaporkan ke salah satu, mungkin PC, atau mungkin terserah nanti siapa yang paling rajin, yang harus yang paling rajin, yang tidak rajin juga, tidak apa-apa, kasih saja tugas. Jadi dia kan ya sudah kekonto, gimana lah harus dikerjakan. Nanti diminta untuk digabung seperti ini. Kalau sudah digabungkan seperti ini, banyak ya, ada 27 panelis. Ini bisa digunakan untuk penelitian, jadi penelitian jangan sedikit. Memang kadang ada yang hanya 18, hanya ada 20, karena memang kesulitan dalam menemukan panelis. Anda mampu menjelaskan ketika ujian. Tapi kalau bisa sampai 30. Kalau sudah seperti ini, baru nanti Anda lakukan pengujian, pengolahan data. Ini namanya data mentah atau master data. Kalau di teknologi pangan, jadi dengan masyarakat, masyarakat kan variable-nya yang pemencah-macam dari karakteristik. dari responden atau subjek, kemudian ada variable utama. Ini berbeda sekali, jadi tidak bisa disamakan dengan penelitian masyarakat. Ini kan sebuah eksperimen. Jadi kita melakukannya, bereksperimen dengan perlakuannya yang akan kita lakukan. Di sini ada tiga sampel, kemudian masing-masing sampel diuji karakteristik atributnya. Setelah itu ini ada panelist, sebelah kiri ini adalah panelist, nanti dibuat seperti ini. Kemudian Anda nanti akan membuat dua olahan. Yang pertama adalah memulai secara deskripsi atau deskriptif misalnya. Sebenarnya cukup deskriptif begitu. Tapi karena kita ada waktu luar seperti ini, saya rasa saya ajarkan sekalian yang uji statistik tidak masalah karena uji statistik yang mudah maksudnya hasilnya itu yang sudah seperti itu. Kita tinggal memasukkan ke SPSS kemudian dari master data ini yang nanti akan muncul. Jadi saya rasa tidak ada yang membahasir tidak ada yang sia-sia begitu ya. Tambah ilmu menurut saya. Sebenarnya Anda sudah cukup sampai di deskriptif saja. Nanti kita akan mencobakan dua olahan yaitu secara deskriptif dan statistik. Nah untuk secara deskriptif nanti Anda akan menilai peratribut perkode peratribut ini cukup pusing ya. Jadi perkode peratribut persoalan nanti karena ini merupakan dari hasil satu kelas satu-satu ada 27 mau nanti berkelompok mengertiakan sendiri-sendiri atau masing-masing atau mau nanti dibagi misalnya kelompok 1 kode 204 warna aroma nanti kelompok 2 tekstur dan rasa dan sebagainya terserah yang penting nanti di akhir perkelompok itu hasilnya akan melaporkan berbeda-beda. Berarti kan ada lima laporan nah dari setiap lima laporan ini kan mereka akan membahas secara berbeda walaupun hasilnya sama atau hasil dari pemujian muji kesukaannya sama tapi kan pembahasannya nanti akan berbeda nah disitulah letak perbedaan masing-masing kelompok jadi persoalan nanti mau hasil deskriptifnya sama yang mungkos silahkan yang penting nanti pembahasannya berbeda oke nah langsung jadi untuk disini ada skala skala kuji kesukaan yang digunakan ada tujuh skala itu skala satu sampai skala tujuh itu sangat sangat suka dulu atau tidak suka saya kok lupa sangat suka ya sangat suka untuk skalanya satu sampai tujuh yaitu dari sangat suka kemudian suka agak suka netral kemudian agak tidak suka tidak suka dan sangat tidak suka nah diteruskan seperti ini satu sampai tujuh kemudian berikutnya per atribut ini anda nilai ini aku mana ya aku coba 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 split saya harap diperhatikan ya nanti biar tahu bagaimana cara mengolahnya oke kita kembali nah ini sudah terlihat ini untuk atribut 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 warna ini ini lurus kok tegak lurus seperti ini jadi nanti gampang atribut seperti ini nah ini untuk yang atribut warna untuk nilai satu ini secara deskripsi kan manual berarti nilai satu kalau kita lihat disini kan tidak ada tentunya nol nah tidak ada sama sekali kemudian yang menilai dua pada atribut warna yang menilai dua artinya suka kalau kita lihat disini ada ya ada banyak jadi nanti anda hitung dihitung kemudian cara menghitungnya adalah ini ada rumusnya nah ternyata ada jumlah yang dari 23 panelis yang menyatakan suka itu ada 9 orang kemudian dibagi dengan jumlah total panelis yaitu 27 orang dikalikan dengan 100 nanti hasilnya muncul adalah 33,33% ini mona muncul hasil pasien nah nanti atribut ketiga juga dihitung skala ketiga keempat kelima ke enam ke tujuh dihitung semua kalau memang nol ya nol nanti ditotal pastikan totalnya itu semuanya adalah 100 kalau sudah 100 berarti seluruh panelis penilaiannya sudah dimilai semula gitu contoh yang ketiga juga demikian ya dihitung saja di sini berapa dihitung di delapan satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan nah paskan delapan delapan dibagi 27 dikali 100 n ya misalnya 29 keman 63 begitu juga dengan yang 35 apa begitu juga dengan yang 4 ya mungkin yang 5 6 dan 7 jadi tetap pastikan 100 nanti ada nilai ini dari atribut warna sampai terakhir nah kalau sudah ditotal pastikan ini semuanya 100 kemudian setelah itu Anda cari main atau rata-rata berarti rata-rata dari 27 analis itu mereka menyatakan skalanya itu apa ya caranya seperti apa karena ini Excel itu mudah sekali tinggal average ya average rata tinggal di drag dari panelis 1 sampai panelis 27 dengan patribut yang dinilai tinggal seperti ini tinggal di drag seperti ini tinggal di enter berarti dari keseluruhan menyatakan skalanya adalah 3,19 atau kesaran ada di sini berarti agak suka terhadap warna dari sampel hover kill 1 gitu nah kemudian setelah anda mendapatkan rata ini berikutnya anda tentukan SD nya SD itu sama saja dengan apa ada yang tahu ada yang tahu mungkin bisa menyampaikan standar deviasi ya betul SD itu standar deviasi kita juga masukkan standar deviasi ini memang kompleks tapi nanti kalau anda peneliti yang mau melakukan ini harus ada min ada SD kemudian serata per atribut jadi warna dulu dijelaskan warna dari 204 warna dari 361 warna dari 945 baru kalau sudah dijelaskan masuk ke parameter berikutnya yaitu atribut aroma nanti dijelaskan 204 361 945 begitu jadi per atribut bukan per kode tapi per atribut nanti dibuat tabel ingin tahu jelasnya anda bisa melihat di graf skripsi kakal tingkat kemudian sudah dapat min berikutnya cari SD standar deviasi untuk melihat sembaran data jadi apakah data tersebut memiliki data yang memiliki perbedaan yang tinggi atau justru homogen kalau misalkan setiap analis memiliki pendapat yang jauh berbeda artinya mungkin ada yang cenderung suka sekali ada yang tidak suka ini perbedaan hasil yang sangat berbeda itu memiliki khas kali SD akan tinggi terlampau tinggi akan bisa dari 10 ke atas tapi kalau mereka sama hasilnya alias memiliki persepsi sama-sama suka di kolom-kolom suka atau sangat suka atau tidak suka itu akan memiliki SD yang lebih rendah seperti ini bagus saya kira sudah paham untuk mengetahui hasilnya bisa mengalami kumus sama dengan SD dev atau standard dev kemudian di drag saja ini akan muncul hasilnya ini enak secara manual jadi di hitung dari awal sampai akhir ini cepat karena pakai kumus sudah seperti itu untuk yang deskriptif jadi nanti Anda jelaskan dulu warnanya jadi Anda tulis parameter warna disini nanti Anda buat sampel disini sampel ada 204 kemudian ada 361 ada 945 kemudian pastikan di metode Anda sudah menjelaskan 204 itu apa 361 itu apa 945 itu apa misalkan yang 204 ini bisa di keterangan bawah di sini keterangan 204 power 21 61 worker worker selan 9 95 worker isin Kemudian disini misalkan Anda mau menuliskan min SD ya. Min plus minus. Ini saya contoh saja ya. Kemudian SD. Jadi nanti disini tinggal tuliskan 3,19 plus minus. Ini buat simbol sendiri ya. Ini nanti 361 juga, 945 juga. Jadi nanti akan tahu masing-masing sampel itu rata-ratanya berapa. Ini khusus untuk warna. Jadi nanti masih ada lagi aroma, tekstur. Jadi nanti Anda bahas per parameter ya. Nah itu yang deskripsi ada yang mau ditanyakan. Jangan lupa dari warna itu kan nanti akan muncul min dari kode yang 361 dan 945 ya. Kalau pengalaman kemarin, tapi saya baru melihat dari salah satu kelompok. Jadi kalau salah satu kelompok kan berarti baru perwakilan dari 5 nolisan. Ternyata mereka cenderung menyukai yang hilwan. Jadi lebih suka hal yang hilwan ini. Padahal harganya jauh berbeda, kualitasnya berbeda. Bahkan pembuatannya kita tidak tahu seperti apa apakah sudah ada. Tapi patahnya ternyata ada beberapa kelompok itu malah justru menyukai yang dari COVID-200 baik itu. Dari segi warna, aroma, tekstur, rasa, maupun keseluruhan. Ada beberapa kelompok seperti itu. Tapi kan saya belum melihat dari rekapan seluruh kelompok. Mungkin akan berbeda kalau kita rekap di 1-27 angkota ya. Ada yang mau bertanya sebelum kita masuk ke ujian statistik? Ada yang mau bertanya silahkan. Saya sudah mempersiapkan SPSS-nya ya. Sudah diajari SPSS-nya ya. Semester 3. Terima kasih. Halo? Berarti sudah jelas semua ya. Alhamdulillah saya tinggal mengecek nanti hasilnya. Dipastikan betul ya. Kira-kira keberatan nggak dengan hasil tersebut? Tidak ya. Dulu sama. Dulu juga demikian. Saya memang hanya dari deskriptif ya. Hanya tinggal di klik saja lalu selesai. Sudah paham semua ya. Berarti sudah jelas. Saya kirimkan presentasi. Ini pertemuan setelah uji kesukaan. Jadi masuk ke pertemuan ke-10. Kalau F baru pertemuan ke-9 nanti ya jam setengah 1. Jadi kita ada pertemuan khusus untuk bagaimana cara memulai uji kesukaan. Jadi ada pertanyaan ya. Kalau ada pertanyaan kita masuk ke SPSS. Sebelumnya saya mau tanya. Sudah pernah menggunakan SPSS belum? SPSS ya. Sudah diajarkan belum? Halo? Ada pertanyaan direspon. Tidurkan ya. Saya ngomong sendirian. Padahal masih banyak. 57. Enggak sudah diajarkan SPSS sebelumnya? Belum. sudah tidak apa-apa nanti kita lihat dulu nanti saya ajarkan penggunaan SPSS ini nanti bisa mungkin tidak mungkin dalam satu kelas itu tidak bisa semua SPSS misalkan dari yang sudah dijelaskan ini kalau tiba-tiba nanti ada beberapa yang sudah paham nanti bisa membantu untuk mengikutkan nanti per shift bisa saling menginformasikan hasilnya jadi aplikasi SPSS itu sebenarnya digunakan untuk melakukan analisis data analisis data yang sudah kita peroleh dari penelitian ataupun eksperimen yang ada di lab melakukan penelitian masyarakat atau eksperimen secara klinis itu sama baik itu mau D3 S1 S2 S3 kita gunakan SPSS ini untuk menguji atau menganalisis suatu hasil penelitian kita nah kita biasanya menghubungkan baik itu menghubungkan maupun tidak menghubungkan dalam arti dalam arti mungkin hanya mendeskripsikan satu variable saja atau mungkin menghubungkan dari dua variable atau ingin mengetahui perbedaan dari dua variable gitu ya sepertinya ini nanti diajarkan di semester 4 mungkin ya atau semester 5 saya juga kurang paham karena yang menghubungkan tersebut itu pemutalan simah itu ada penelitian sepertinya kalau tidak pemutalan simah bisa juga dengan polis dan untuk skripsi nanti ya pasti anda akan menemukan ini akan harus belajar sendiri jadi belum tentu seluruh ujinya itu anda mengundakannya bisa jadi hanya beberapa ujinya yang akan digunakan nah untuk penelitian penelitiannya pun ya ada yang konstruksional ada yang penelitian eksperimen nah itu yang berbeda sedangkan teknologi paham itu arahnya ke eksperimen jadi nanti anda cukup belajar di yang eksperimen ini jadi langsung saja datanya apa nanti kita olah masing-masing nampilnya seperti olah ya memang ini baru semesta 3 kalau misalkan nanti ternyata satu kelas tidak ada yang paham ya ada dua alternatif yang pertama mungkin nanti akan saya coba kan share hensinnya shift A juga dengan yang shift F nanti bisa saya coba kan butuh hasilnya nanti saya share nanti tinggal anda yang menjelaskan atau kalau misalkan anda sudah paham ya bisa dikerjakan per shift ya nah kalau per shift kan berarti kerjanya kan gotong royong malah menurut saya itu akan lebih dengan kamar yang sesuai kalau masa mau dikerjakan dengan usiannya kan lucu ya jadi nanti mudah-mudahan yang shift A ini beruntung nanti ada beberapa variable yang sudah ada contoh hasilnya nanti yang shift F kan yang harus mandiri nah jadi untuk SPSS nya sendiri saya sepertinya harus share share nya itu bukan share window saya coba share screen saja jadi SPSS itu ada macam-macam aplikasinya ya yang zamannya dulu saya itu SPSS itu ada 16 saya sedang gak ya untuk mencontohkan ya kalau sudah tidak ada jadi ada SPSS versi 16 ada versi 17 18 16 kemudian versi terbaru 2020 2021 2022 kalau tidak seperti ini ada itu namanya IBM IBM SPSS nah nanti ya memang harus di install dulu laptopnya dengan aplikasi ini mudah-mudahan ada yang sudah punya ya kalau shift E ada yang sudah punya ataupun shift F bisa menyampaikan di kolom chat ya yang sudah punya bisa menyampaikan di kolom chat dari shift E atau F kalau sudah ada kan bisa sebagai perwakilan masing-masing shift ya nah nanti Anda tinggal double click nanti kalau sudah double click Anda langsung membuka halaman baru ya kemudian di sini nanti akan muncul seperti ini ini pertama masih kosong semua ya nah di sini ada data view dan data variable nah data view itu untuk meng-input hasil penelitian Anda sedangkan kalau variable view ini digunakan untuk menuliskan menu-nya yaitu menu kode sample warna aroma tekstur rasa dan keseluruhannya nah caranya bagaimana ya tinggal dikit dulu Anda buat menu-nya dulu baru nanti meng-input hasilnya ya tinggal klik variable view kemudian tuliskan kode sample ini kode unscored sample kemudian tinggal di enter kemudian tab-nya bisa di buat numerik saja semuanya ini nanti bebas ya bebas kemudian kode sample ini label ya nanti yang dikeluarkan di output atau dari hasil ya kemudian ini nanti disamakan saja dengan name kemudian value nah value ini untuk karena kode sample ya judulnya ya value ini ya untuk kode sample ada apa saja caranya value di klik ini yang tombol 3 kemudian tuliskan contoh ini 1 kemudian kode nya 204 nanti tinggal di-act gitu nanti akan muncul seperti ini ini dibuat 3 seperti ini ya nanti tinggal di-act nah kemudian measure-nya ini scale kemudian ini saya contohkan lagi ini ada buat warna aroma tekstur kemudian rasa ya rasa ini di-enter ini kan sudah serot oleh seperti itu kemudian name enon nah ini value-nya misi non kosong ya nah antara warna sampai rasa bahkan sampai kesungguhan itu disamakan semua ya dibuat skalanya jadi harus tahu skalanya skalanya kan 1 sampai 7 skala 1 apa bisa didikte tidak ngantuk skala 1 skala 1 skala 1 sangat suka ya skala 2 halo skala 3 apa enggak mas itu skala 2 ya skala 3 agak suka agak suka ya agak suka oke skala 4 neutral total skala 5 agar tidak suka agar tidak agar tidak agar tidak agar tidak suka skala 6 tidak suka tidak suka skala 7 sangat tidak sama tidak ini kan sudah masuk semua nih skala oke skala baru di oke sudah seperti ini nanti tinggal dibuat skala terakhir secara yang gampang sebenarnya tinggal di copy kemudian di sini tinggal di post ini sama nilainya jadi tidak perlu menggunakan foto lagi ini tinggal ditulis keseluruhan kemudian di sini dituliskan keseluruhan kemudian ini kita buat scale sekian sudah selesai kita sudah menyelesaikan pembuatan menu berikutnya kita buat data view data view itu tinggal di copy paste dari master yang Anda buat di excel dipindahkan ke data view ini ini ada kode sampel ya tadi sudah dibuat ada warna kemudian ada aroma ada tekstur rasa dan keseluruhan yang pertama buat dulu kode sampelnya kode sampelnya sesuaikan dengan jumlah panelis karena jumlah panelis di shift A itu ada 27 Anda tuliskan tadi kan Anda sudah buat di valuable view 1 untuk kode 204 2 untuk 361 3 untuk 945 nanti di data view Anda tinggal menuliskan 1 saja 1 1 1 1 kalau Anda menuliskan 2 nanti masuk kode 2 dalam 1 kita buat 1 jadi 1 sampai jumlah panelisnya adalah 27 sudah kalau sudah berikutnya kode 2 tulis kode 2 ini sampai 27 lagi 24 sampai 54 kalau sudah masuk kode 3 itu 55 sampai 81 nanti seluruh panelis sudah dicantumkan dalam data view nanti kalau sudah masuk ke atribut warna di atribut warna sesuaikan dengan hasil dari nilai masing-masing panelis kita buat dulu yang kode 204 204 itu kan berarti 27 panelis dari atribut mana kita buka Excel-nya ini kita masuk tadi kode 2 204 dulu kan adributnya kan warna panasnya di 27 tinggal di copy ini nomor 4 sampai nomor 27 seperti itu kemudian tinggal dipindahkan ke SPSS nanti dimasukkan sini tinggal di paste saya otomatis dia akan muncul sesuai dengan kode ini sudah saya paste tapi tidak tidak begitu jelas perbedaannya nah ini untuk mengetahui tiba-tiba di sini agak suka ya pada tadi di Excel itu 123 begitu ya Anda bisa pakai ini 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 kan tadi 3 4 5 tapi kalau kita karena tadi kita sudah membuat value makanya secara otomatis di sini akan berganti sesuai dengan kodenya seperti ini kalau ingin lihat lagi hasilnya bisa di klik ini lagi begitu seterusnya sampai ke 10 kita cobakan di aroma karena saya suka semua yang warna cobakan di aroma cobakan aroma sentabel aroma yaitu dari kode 2 sampai panis 27 saya kopi saya pindahkan ke aroma seperti ini kemudian kemudian kita masuk ke kode 361 atau yang kedua berarti kita masuk aroma yang kode kedua strip strip kopi kopi 5.5.5.4 sudah utuh kita masuk ke kode yang ketiga untuk aroma yaitu kode 9.4. output ini menunjukkan hasil dari uji statistik ini saya contohkan 2 variable yang saya input nanti bisa lanjutkan sampai rasa dan keseluruhannya kemudian bisa di copy dikirimkan ke shift F juga nanti tinggal mengganti saja kode-nya kode sampelnya sesuai dengan kode dari uji kemudian hasilnya berikutnya kita melakukan analisis data untuk analisis data kita contohkan hanya kode sampel dan warna saja nanti kan kode sampel dengan aroma kode sampel dengan tekstur kode sampel dengan rasa kode sampel dengan seluruhan tapi karena waktu dan ini cukup banyak nanti yang di analisis jadi saya coba kode sampel dan warna saja ini anda tinggal pertama melakukan analisis jadi analisis nah maaf sebelum itu yang pertama anda perlu mengetahui dulu bahwa anda disini melakukan analisis untuk mengetahui apakah ada pengaruh atau apakah ada perbedaan dari ketiga produk yang anda ujikan jadi apakah ada perbedaan dari ketiga produk itu terhadap parameter warnanya atau pada parameter arominya mohon maaf bisa di klik ya terima kasih jadi dengan analisis itu nanti anda akan mengetahui apakah ada perbedaan dari kode 204 361 945 terhadap atribut warna terhadap analis masif E jadi untuk mengetahui itu kalau misalkan ada nanti p-value yang dihasilkan dari uji statistik yaitu kurang dari 0,05 tapi kalau tidak ada tidak ada perbedaan ya jadi kalau tidak ada perbedaan kan berarti menunjukkan 0 setiap analis itu sama hasilnya bahwa semua kode itu dianggapnya memiliki warna yang sama tapi kalau ternyata hasilnya kurang dari 0,05 ya nanti kan ketiga sampel ini dianggap berbeda kalau ada perbedaan baru nanti kita berlanjut ke uji dan gen nanti akan dimaksudnya bersatu ya kita lihat dulu ya kode sampel dengan warna pertama adalah klik analis nah sebelum itu kita melakukan syaratnya dulu ya untuk melakukan uji statistik jadi kita cek dulu homogenitas kemudian uji kenormalan itu dengan cara klik-klik deskriptur statistik kemudian klik explore kemudian di sini sudah ada dependent list dan factor list untuk factor list ini anda masukkan kode sampel kode sampel itu independent masukkan kemudian warna kita masukkan di dependent gitu ya kemudian anda klik plot lalu di sini klik warna di report itu untuk anda untuk uji kenormalan lalu confirm kita bisa klik option juga ini tidak perlu coba klik statistik sudah di deskriptif ya jadi nanti bisa melihat slide sudah yang penting adalah klik plot lalu normatif kalau sudah continue kemudian anda klik dulu hasilnya cukup lama kalau uji kenormalan karena biasanya banyak hasilnya ya yang lain terima kasih di sini ya sampai jumpa di sini ya 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 ini hasilnya ini hasilnya oke oke nah kalau misalkan anda menggunakan SPSS ada beberapa kelebihannya dibandingkan kalau kita malah menggunakan Excel berasal kita harus meng-input misalnya mau cari tahu min-nya atau SD-nya ya kita harus meng-input dulu rumusnya harus meng-input master dan lain sebagainya tapi kalau pakai SPSS tadi ya kita menggunakan yang analyze terus klik deskriptif kemudian explore nah itu nanti ketika anda meng-klik untuk kenormalan anda sudah ada tadi ada deskriptif juga ya nah di sini akan muncul rata-rata per kode makanya di sini jadi warna kode 204 min-nya berapa sama kan hasilnya 3,18 coba kita lihat saja yang di master data min-nya berapa nah ini sama 3,19 selisih 1 karena saya buat decimal jadi dia akan naik ke atas kemudian SD-nya 1,08 kita lihat SD-nya nah 1,08 ini kalau naik ke atas kan digunakan 3,75 jadi 8 sama kan ini kalau digunakan 85 jadi 9 sama hasilnya jadi anaknya di SPSS seperti ini jadi nanti anda akan mengetahui terlata itu secara langsung jadi tinggal di copy paste saja jadi tidak perlu dihitung manual nah ini min untuk 361 muncul 3S945 juga muncul nah selain anda mendapatkan deskriptif di sini yang paling utama adalah uji kenormalan jadi anda bisa melihat dari Kolmogorov dan Sapirowel untuk sampel kurang dari 30 itu kita gunakan Sapirowel untuk acuannya tapi kalau lebih dari 30 kita gunakan Kolmogorov karena kita responden atau analisnya ini hanya 27 kita gunakan yang Sapirowel kita lihat signifikansinya atau nilai p-value atau p-value jadi kalau untuk menentukan uji kenormalan kita bisa melihat hasil dari p-value ini kalau lebih dari 0,05 kita bisa gunakan uji ANOVA atau one way ANOVA tapi kalau kurang dari berarti 0,05 kita gunakan Kruskal Wallis nah untuk Kruskal Wallis sendiri nanti masuk ke dalam uji nilai parametri nah kalau kita lihat di sini Sapirowel berarti kita gunakan uji apa berarti ANOVA atau Kruskal Wallis jadi yang bisa memberi respon tadi sudah saya jelaskan episode diulang ini pada bingung atau murpung atau ngantuk atau gimantuk hand off camera semua ya jadi saya nggak tahu ayo di respon dulu nanti perlu saya lanjutkan kalau nggak di respon saya nggak lanjutkan ini sampai jam 11 ya selesai-selesai yuk menangkan uji apa tadi hasilnya ini kurang dari 0,05 semua ya ini kan 0,001 0,01 0,001 artinya kurang dari 0,05 semua yaitu menggunakan uji ya dong di respon terus kawal please kalau hasilnya ini lebih dari 0,05 yaitu menggunakan uji ANOVA kalau dari referensi kalau anda punya bukunya itu kan langsung saja menyebut pakainya ANOVA maka DENGEN seperti itu tapi kita lihat dulu perasyarat untuk menggunakan uji tersebut kalau menggunakan ANOVA itu paling tidak dari uji kenormalan itu harus lebih dari 0,05 selain uji kenormalan juga ada yang namanya uji homogenitas itu juga harus lebih dari 0,05 jadi kalau tidak normal tidak mungkin ya tentunya kita gunakan uskal manis ataupun mungkin salah satunya tidak normal atau mungkin tidak mungkin ya harus uskal manis jadi semua itu harus normal dan harus mungkin untuk kita gunakan uji ANOVA gitu nah seperti itu ya jadi ini dikantungkan anda bisa menyimpulkan untuk menghasil uji kenormalan gitu ternyata tidak normal sehingga kita gunakan langsung saja tapi kok semisal hasilnya kok normal ya anda bisa mengajak kembali ke uji homogenitas uji homogenitas bisa klik analyze compare mean kemudian anda pilih one way ANOVA mode sample masuk ke vector kemudian warna masuk ke document baru nanti masuk ke option pilih homogenity of varian X low continue ini untuk menentukan homogenitas uji homogenitas lalu oke nah ini sudah muncul hasil dari uji homogenitas of varian hasilnya adalah 0,016 artinya tidak homogen ini sebenarnya sudah terlihat berarti sudah tidak normal dan sudah tidak mungkin ya untuk parameter warna jadi harusnya kita gunakan uji muskal walis nah sekali itu tadi kita kan menggunakan menu analyze compare mean kemudian one way ANOVA ya nah ini juga diperuntukan bisa digunakan untuk menentukan hasil uji ANOVA juga nah ini tadi homogenitinya tidak normal nah ini ANOVA ya juga bisa dilihat dari nilai signifikansi sebenarnya kalau dilihat dari uji ANOVA ini masuk ke dalam dapat dibedakan jadi dari ketiga apa semen tersebut analis itu mampu membedakan bukan ada pengaruh ada pengaruh ada perbedaan ada pengaruh itu sebenarnya sama ya jadi dari segi warna itu ternyata semua analis itu memiliki perbedaan jadi tergantung dengan kode masing-masing 0,01 satu nah kita gunakan uji sukal walis ya karena tadi melihat hasil dari perasaan itu tidak memiliki semua jadi kita gunakan parametric test dan parametric test kemudian legasi dialog kemudian pilih yang key independent sample kemudian kemudian disini kode sample masukkan ke grouping variable warna masuk ke rest variable list kemudian kode sample diklik kemudian dia akan menunjukkan different rank meaning pilih satu maksimum pilih dua lalu di centang terus color list lalu ok hasilnya menunjukkan 0,5362 uji sukal walis beda karena kita sudah mengenai dari sisi normal dan tidak normalnya ternyata semuanya tidak memiliki syarat untuk menggunakan ANOVA makanya kita gunakan yang hasilnya yaitu check yang same size atau value nya 0,536 yang artinya tidak ada pengaruh variasi variasi dari sampel roti tawar eh roti tawar tidak ada pengaruh secara signifikan variasi merk roti tawar dari kode 206 blablabla kode ketiga kode tersebut terhadap parameter mark ada panelis jadi tidak ada pengaruhnya artinya semua warna sama hasilnya sama disukai mungkin tergantung tadi kalau nomor 3 berarti agak suka ya kurang nanti seperti itu ini untuk hasil yang tadi tidak normal ataupun tidak mungkin nah bagaimana untuk yang normal dan mungkin kalau misalnya sudah dicek tadi setelah dicek normalan ternyata normal setelah dicek kalau mungkin ternyata mungkin berarti kan kita bisa menggunakan ANOVA ya kalau menggunakan ANOVA kita tinggal klik ANOVA bisa seperti tadi ya gunakan compare mean kemudian klik one way ANOVA ini sama seperti tadi kode sample masuk ke faktor kemudian di panelis masuk warna tinggal di ok saja kalau misalkan hasilnya kok ada pengaruh seperti tadi 0,001 anda bisa langsung klik workshop juga lalu pilih dan gun gun langsung saja tidak apa-apa langsung pilih kemudian pilih dan gun continue kemudian di ok nah hasilnya kan 0,001 ya nah kalau sudah hasilnya ada pengaruh seperti ini berarti anda lihat ke hasil posoknya menggunakan dan gun diperolehlah sebuah tabel tabel ini yang nanti anda interpretasikan hasilnya juga disini ada kode 945 361 dan 204 nah kemudian untuk jumlah panasnya adalah 27 disini ada subset 1 dan subset 2 kalau kita lihat disini ini kita bisa membedakan dari 3 produk tersebut subset 1 artinya di kolom 1 itu hanya 1 kode saja yaitu 95 sedangkan yang di subset 2 disini ada kode 361 dan 204 nah hasil ini bisa menentukan bahwa kode 945 ini berbeda dengan kode 361 maupun 204 dari parameter warna begitu sedangkan untuk kode 361 ini sama dengan 204 dari segi warnanya begitu paham ya kalau misalkan kita arahkan lagi ke apa skalanya skala 3 itu berarti agak suka ya berarti kalau agak suka berarti dari kode sampel 361 dan 204 seluruh panelist menyatakan agak suka terhadap warna dari kode sampel tersebut sedangkan untuk kode 945 berarti panelist seluruh panelist menyatakan kalau 2 berarti suka suka terhadap sampel tersebut gitu tapi artinya 945 ini hasilnya berbeda dengan kode yang 361 maupun 204 ini berarti tadi yang nisim ya nisim berarti ini disukai sedangkan 361 dan 204 itu dianggap agak suka secara mudahnya ya begitu ini kalau kita secara analisis statistik ya ini lebih real hasilnya paling dibandingkan kita hanya berasal secara deskriptif saya simpan dulu nanti saya bisa share ke grup supaya tidak dijadikan baju ini sejenis sedang jelani karena jelani kata kata ikan kata 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 ada cara lain selain menggunakan analize, compare humana, humana, ANOVA ada cara lain, itu dengan klik general linear model ini sama dengan menggunakan humana ANOVA tapi ini berbeda saja caranya tapi hasilnya sama, general linear model klik linear, kemudian kode sample dimasukkan ke X-Factor, warna dimasukkan ke dependent variable kemudian pilih sebentar, pilih model-model pilih model, klik custom kode sample masukkan ke model lalu tarifnya anda pilih jadi ada pengaruh kode sample terakhir kelari pilih continue bisa pilih untuk password lalu kode sample masuk ke posok pilih dan ke continue setelah itu maksudnya ini sama dengan yang tadi dengan compare sudah ya disini sudah ada kode sample sampai sampai kecil dengan kode sample tersebut ini jumlah panel list lalu disini adalah hasil dari pengaruh ya 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 ini dari segi warna ini kode sample nya hasilnya adalah 0,01 lihat yang ini ya yang disini kemudian kalau kita lihat hasil ANOVA itu sama ini 0,01 yang hitungnya kemudian ini dari hasil juga sama jadi keduanya bisa digunakan bisa menggunakan rumus compare atau menggunakan rumus ini varian itu mungkin untuk yang dari warna itu bisa dilakukan untuk karma tekstil rasa dan keseluruhan yang di input anda tinggal kerjaan segalangan ya dengan deskriptif eksplor untuk menguntukkan kenormalan kemudian untuk homogenitas warna ANOVA kalau untuk mengatakan normal ataupun homogen bisa cek di value lebih dari 0,05 kemudian kalau untuk misalkan normal dan homogen bisa menggunakan warna ANOVA juga nanti jangan lupa klik post-op kemudian kalau tidak normal hanya non-parametrik kemudian pilih dialog lalu ke independen sampel pilih peskawalis seperti itu mungkin itu ada yang mau ditanyakan kira-kira sudah paham mungkin lagi ini sebenarnya menurut saya penjelasannya detail karena selama saya perkuliahan selama ini saya mendapatkan perkuliahan yang sedetail itu dulu ketikan E3 dan E1 tapi tidak sedetail ini juga karena ini kan hasilnya kalian kemudian jualan 7% itu hanya menerangkan saja kalian yang mengklik-klik sendiri kemudian tergantung juga problemnya atau variabelnya misalnya seperti apa jadi harusnya kalian juga melakukannya sendiri itu tinggal menyampaikan ini seperti ini ini ada yang mau ditanyakan mungkin silahkan saya mau bertanya itu tadi dua pembahasan atau dua olahan sebelum Anda membahas ini kan data yang sudah didapat diolah dulu nanti kalau sudah diolah baru nanti Anda bahas nanti saat memperahas itu ya harus sesuai dengan hasil deskriptif atau analisis statistik tadi sudah dijelaskan keduanya silahkan bisa dicoba untuk analisis statistiknya juga bisa deskriptif ya memang begitu banyak sekali untuk saya karena harus di apa hitung satu per satu kalau menggunakan analisis statistik sangat mudah karena tinggal meng-input ke dalam SPSS kemudian mengujikan dengan uji statistik kemudian nanti keluar hasilnya dan menginterpretasikan dari hasil dari uji statistik tersebut kalau ada pengaruh ya tinggal menggambarkan bahwa dari variasi kode sampel atau variasi merek wafer ini berpengaruh secara signifikan terhadap parameter warna atau mungkin rasa atau mungkin aroma pada panelis seperti itu mungkin itu yang mau ditanyakan mungkin silahkan bisa mengisi ini presensi ya ini pertemuan kita yang ke-10 jadi kita tinggal masuk nanti saya coba berpengasih dulu uji destriptif ada atau tidak jadi kalau ada kita masuk ke uji destriptif tapi kalau tidak ada kita masuk ke pengumpulan viskositas dari suatu lantan jadi ini mahasiswa mungkin akan diminta untuk membawa suatu sampel sampelnya itu gupa Newtonian atau non-Newtonian ya jadi nanti kita nanti sama-sama berapa seri pois dari viskositas suatu bahaya mungkin kalau anda sudah semester 6 itu yang lain maksudnya makanan intral makanan itu juga ambil uji persis persis jadwal tapi itu terlalu pelik jadi buat bulan jadi nanti anda bisa cari sampel sendiri mungkin dari saus mungkin kecap mungkin sus mungkin bubur yang nanti anda aduk dulu sendiri air air atau mungkin sirup dengan sebagainya nanti kita bangkit dulu nanti baru dihitung risk situasinya nanti bisa dibantu untuk mengaktifasikan risk mungkin ada yang mau ditoyotkan tugas ini bersifat shift A dan shift F sebentar selamat ada yang mau ditanyakan dari menunggu respon untuk penugasan hasil uji kesukaan nanti silahkan anda olah nanti hasilnya berupa kelompok berarti per shift itu ada lima laporan yang akan dikumpulkan nah masing-masing laporan memang memiliki hasil yang serupa atau mungkin analisisnya sama tapi perbedaannya pada pembahasan atau dalam pembuatan laporan hasil gambarannya seperti apa atau dari pembahasannya serta kesimpulannya serta referensi yang diaju jangan lupa gunakan referensi yang diaju jadi sama dengan beberapa literatur yang ada dari hasilnya misalnya dari segi warna kenapa bisa warnanya semakin coklat yang ini atau ini warnanya lebih putih kira apa sih yang menghubungkan antara perbedaan warna tersebut mungkin dari proses pemasakannya mungkin dari tambahan komposisi bahannya karena semakin banyak misalnya gulanya akan menjadi karamel menjadi warnanya kecoklat dan sebagainya itu bisa dibahas untuk teknologi pangan itu sebenarnya itu dalam sekali dan selama ini untuk praktikum itu banyak penjelasan dari mahasiswa itu hanya berupa interpretasi hasil saja padahal harusnya yang dibahas adalah hasil tersebut kenapa seperti itu perlu dikaitkan dengan referensi atau dari penelitian sebelumnya saya demikian ada yang mau ditanyakan mungkin silahkan Mbak Melinda mau tanya untuk laporan praktikumnya itu yang dimasukin hanya uji deskriptifnya saja atau uji statistiknya juga terus kalau misalnya dimasukin uji statistik apakah setiap kelompok harus download aplikasi yang tadi Ibu pakai gitu untuk misalnya silahkan dibuat uji deskriptif itu wajib kemudian ditambahkan uji statistik untuk uji deskriptif persoalan nanti mau kelompok yang mengerjakan atau secara bersamaan silahkan untuk uji statistik silahkan cukup satu shift itu satu dalam arti ini sebenarnya bisa dikerjakan oleh satu orang nanti hasilnya bisa diinfopasikan ke teman-temannya atau menggunakan virtual seperti ini nanti dikerjakan sama-sama nanti hasilnya untuk setiap kelompok hasilnya kan sama karena datanya satu shift kan sama hanya beda nanti dipembahas jadi kalau misalnya nanti mau dibagi misalnya di awal saya sampaikan yang deskriptif misalnya untuk parameter ini untuk kelompok ini parameter ini untuk kelompok ini kemudian nanti digabungkan itu akan lebih cepat merengamkan atau misalkan mau perkelompok saja saya mengerjakan sendiri hasilnya silahkan kalau mau seperti itu atau misalkan mau dibagi deskriptif itu nanti kelompok siapa-siapa nanti yang statistik kelompok jadi nanti mau bisa dicantumkan keduanya baik untuk uji deskriptif maupun analisis statistik untuk mendownload saya harap tidak usah semuanya karena memang kesulitan nanti kalau semuanya harus punya aplikasinya saya sendiri itu harus menginstall ke tempat komputer di internasional komputer saya juga harus datang harus minta diinstal SPSS karena dulu sempat error jadi saya install sendiri sebenarnya bisa dulu versi lama saya tidak masalah yang penting outputnya bukan aplikasinya lama atau baru yang penting hasilnya sama tidak masalah kalau itu saya bisa menginstall versi rendah versi lama yang 17 tapi ternyata karena aplikasinya tidak lengkap kalau tidak salah akhirnya gagal akhirnya tidak saya harus ke internasional komputer untuk menginstal aplikasi tersebut yang ada biaya tentunya kalau menginstal aplikasi minimal Rp50.000 jadi kalau yang sudah punya cukup satu bersih cukup satu saja berarti yang bersambutan yang membantu menganalisiskan tapi kalau sudah punya kurang paham bagaimana cara pengusiannya tapi ada temannya yang paham nanti bisa jadi gotong royong lah sistem untuk menganalisis data hasil uji statistiknya ini untuk latihan kalian juga kok karena kalau tidak seperti itu nanti pas skripsi anda ambil teknologi pangan kadang bingungnya di situ ini gimana sih caranya mengolah ini gimana cara menyajikan sebenarnya dari hasil uji ada biasanya A semua tapi kalau ada beda seperti tadi yang sampel 945 ternyata berbeda dengan sampel 1 dan 2 nanti berarti sampel A itu untuk 945 kemudian B itu untuk yang sampel 12 yaitu B sebenarnya ada lagi itu tapi kalau mau dijelaskan cukup rumit kalau itu harus penduduk paham dan lebih jelas jadi saya hanya menerangkan dari hasil uji seperti itu cukup itu Mbak Amelinda sudah kira mampu tidak untuk mengolah data bisa ya ini nanti juga Anda akan melewati hal tersebut dan disini ringannya ini sistemnya dalam satu siapa yang punya aplikasi silahkan gunakan aplikasi itu nanti yang paham bisa membantu untuk mengolah data itu yang penting satu atau mungkin satu kelas misalnya yang punya kalau tidak bisa misalnya mau datang misalnya mau datang ke prodi butuh aplikasi tersebut silahkan nanti bisa pinjam laptop saya nanti tinggal diolah boleh seperti itu saya ada komputer Anda coba mengolah pakai laptop saya juga boleh modem yang penting Anda bisa mencoba untuk mengolah hasil tersebut karena cepat itu tinggal input terus tinggal diujikan hasilnya sekian tinggal persoalan cara bagaimana menginterpretasikan atau membahas itu sudah ke masing-masing kelompok jadi sudah kelompok bukan satu sif sama hasilnya nanti satu lapor nanti satu sif dapat lima lapor sudah paham tidak melinda sudah terima kasih